Apa yang kita rasakan dalam bentuk rasa sakit? Belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit, Pak. Saya mau tanya lagi sama Bapak di sini. Apa penyebab sakit asam murat? Penyebab sakit asam murat adalah rusaknya sel-sel organ ginjal. Di mana terjadinya penurunan fungsi ginjal. Awal yang terjadi pada kasus fungsi ginjal yang menurun adalah asam murat di atas normal. Berarti yang diobati apanya? Ginjalnya. Dok, saya sudah minum alupurinol, saya sudah minum miroxikam, meloxikam. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Sembuhnya sesaat. Ya karena ginjalnya belum diobat. Dok, saya sudah minum metformin, glimipirit, glibentlamid, obat-obat oral anti-diabetik. Di saat saya minum, gula darah saya turun. Normal. Tapi di saat tidak minum, menaik lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ya iya, karena fungsi dari obat tersebut hanya untuk membantu menurunkan gula darah. Sementara penyakit diabetes muncul akibat rusaknya atau degenerasi sel organ, pankreas, dan insulin. Yang diobati berarti apa ya? Pankreas dan insulinnya. Alhamdulillah dengan teknologi di bidang kedokteran herbal, nutrasetikal, hari ini banyak teknologi-teknologi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Mulai dari detox, konsep detoxnya dibersihkan dulu tubuhnya dari radikal bebas, sampai dengan konsep regenerasi sel. Sekarang ada obat herbal yang diciptakan di beberapa negara, salah satunya dari Jepang. Ada obat yang dapat meningkatkan stem cell dari placenta sel telur. Saya kemarin juga dapat informasi, ada obat dari Amerika, herbal juga, dapat meningkatkan nitrooksid yang dapat menyebabkan pembuluh darah kita menjadi yang tadinya kaku, lentur lagi. Jadi kalau otot-otot kita kaku, pegel, leher sering kenceng, itu sudah pasti pembuluh darahnya kaku, pembuluh darahnya banyak tersumpat. Karena ada teknologi di bidang kedokteran holistik, di bidang herbal yang dapat membuat pembuluh darah kita lentur lagi. Tidak ada yang tidak mungkin, kalau di luar sana ada dokter mengatakan, tidak bisa menyembuhkan penyakit diabetes, begitu naifnya kita. Ilmu Allah luas, saya katakan. Andai kata samudera dijadikan tinta dan seluruh daun dijadikan kertasnya, tidak cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Apalagi ilmu kesehatan. Kalau ada dokter mengatakan di luar sana, maaf-maaf kata. Tidak bisa sakit diabetes itu disembuhkan. Ya, berarti saya katakan dengan tegas. Janganlah jadi seorang yang hidup dalam tempurung. Koti katak dalam tempurung. Ilmu Allah luas, ayolah belajar pengobatan-pengobatan lain. Bagaimana dengan pengobatan Ayurveda, pengobatan tradisional jenis medisin, pengobatan tibu munabawi, yang dipopulerkan oleh Ibn Sina. Paham di sini Pak? Jelas ya? Nah inilah yang kita maksud sebagai holistic integrated medicine. Jadi kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan pengobatan yang keliru? Kemarin, setelah acara manasik selesai, hari minggu kemarin, ya minggu kemarin ya, setelah acara selesai manasik di salah satu majid di daerah Ciputat. Rombongan ke klinik. Nah ini sudah kita lakukan selama lima tahun. Setiap acara selalu ada yang ke klinik untuk melakukan medical checkup. Dari sekian banyak lombongan jemaah tersebut, lima orang pusing Pak. Pusing yang pertama ternyata sinusitis. Pusing yang kedua gangguan mata. Pusing yang ketiga karena ada sumbatan pembeludara di otak. Pusing yang keempat karena gangguan hormon dan pencernaan. Saya memberikan obat berdasarkan penyebabnya. Tetapi saya bisa tahu penyebabnya karena saya dibantu oleh teknologi, alat-alat modern. Sehingga saya tahu, oh ternyata penyebab sakitnya ini. Sehingga saya dapat memberikan obat yang tepat. Ada lagi ibu-ibu, dok saya pusing. Setelah diperiksa normal semua. Ibunya ngaku, iya dok saya pusing kalau tanggal tua. Nah kalau masalah ini bukan lagi fisik, tapi stres pikiran. Kan begitu. Sehingga saya teringat salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Jika kamu sakit maka berobatlah kamu, kata Nabi. Dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, Insya Allah, tentunya dengan sinjin Allah akan sebut. Masalah tepat ini kan bukan hanya kira-kira. Dok saya pusing, kira-kira penyebabnya apa? Kalau kira-kira banyak. Kalau kira-kira berarti obatnya juga kira-kira. Betul gak? Logika gak? Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita lebih sayang sama motor kita. Kita lebih sayang sama mobil kita. Apa bentuk rasa sayang kepada motor dan mobil? Kita punya jadwal rutin. Tune up. Ganti oli rutin. Check up rutin. Betul? Kadang-kadang malah ditulis di kalender. Apakah itu sudah kita lakukan sama tubuh kita? Check up rutin. Periksa rutin. Tidak. Tujuannya apa? Agar motor kita awet. Bagaimana supaya tubuh kita awet? Ya. Betul gak? Kemarin saya, ya bulan, 3 bulan yang lalulah. Ini jadwal, jadwal apa namanya? Sudah mulai masuk jadwal untuk ganti oli, untuk tune up. Beberapa minggu terakhir ini saya di-WA terus sama salah satu dealer. Ya. Yang terhormat Bapak Dr. Ratri Cahyono. Mobil Bapak sudah waktunya untuk melakukan tune up dan ganti oli rutin. Wah. Dikasih tahu sama dealernya. Sampai seperti itu. Oke, kita lakukan. Saya periksa. Saya ganti oli, saya tune up. Kalau mobil zaman sekarang, gak perlu nanya-nanya. Komotinnya gak ada yang nanya-nanya. Keluhannya apa-apa? Gak ada. Masukin komputer, ada alat scanning, datanya keluar semua. Eh, dari data itu, kan pas rem mobil belakang saya, sudah mulai aus ketahuan tuh. Canggih alatnya. Ganti. Daripada nanti berbahaya, ganti sebelum terjadi masalah. Saya bilang sama montrinya, Mas, saya punya alat seperti Jenengan. Duh, Pak Cahyono punya alat ini buat apa? Terus, Jenengan punya alat ini buat mobil, kalau saya alat ini buat manusia, saya bilang. Nah, itulah tujuan medical check up. Jangan nunggu sakit, baru periksa. Kasep, Pak. Tahu, kemarin, saudara saya sendiri, kakak sepupu dari istri yang tinggal di Singkawang, periksa sama saya. Saya kok satu bulan ini sering mual ya? Sering kembung, ada nyeri di ulu hati, terus perut belakangan atas saya kok mengeras. Terus tiba-tiba kulit saya kok jadi kuning. Berapa lama, Mas? Ya, sebulan ini. Baru ya? Diperiksa apa? Kanker liver, kanker hati, stadium 4. Wah, ya sulit mengobatinya. Sudah berupaya gimana kita obati, ya sudah kemana-mana, kankernya sudah, ah, sudah kemana-mana, ke tulang belakang, kemana-mana. Kemarin saya dapat berita, beliau meninggal. Satu bulan beliau hanya merasakan sakit. Apakah pertanyaannya kanker itu berkembang satu bulan? Tidak, Pak. Pastinya sudah lebih dari satu tahun, tapi beliau tidak merasakan di saat kankernya masih stadium 1. Sehingga inilah jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sudah disebutkan? Ya, karena rata-rata orang berobat itu sudah parah. Penyakitnya, ketahuannya sudah terlanjur parah. Sudah sakit, baru ke rumah sakit. Sudah sakit, parah, baru berobat. Lakukan apa yang kita lakukan terhadap motor dan mobil kita. bahwa tubuh kita ini lebih penting, lebih berharga daripada motor dan mobil kita. Betul? Rasul sudah mengatakan 1.400 tahun yang lalu. Rasul sudah tahu bahwa penyebab sakit nanti orang zaman, akhir zaman, itu banyak disebabkan karena racun. Karena sisa metabolisme, karena radikal bebas. Oleh karena itu, Rasul mengajurkan untuk bekam rutin. Bekam, Pak. Lakukan bekam. Itu salah satu bentuk kecintaan kita sama Nabi. Supaya kita sehat. Supaya tubuh kita dibantu dengan cara bekam. membantu menetralisir racun-racun yang menyebabkan kerusakan dalam tubuh kita. Lakukan rutin. Ya minimal 3 bulan, 4 bulan sekali. Kalau perlu 2 bulan sekali. Seperti motor dan mobil kita yang kita juntap, kita ganti oli. Betul nggak, Pak? Nggak ada yang salah dari statementnya Nabi. Inilah bentuk ketakuan kita sama agama ini, sama Allah. Percaya terhadap Al-Quran dan hadisnya, sunnahnya. Kan begitu. Materi selesai. Kenapa penyakit kronis sudah disebutkan? Saya ulangi, ada 3. Gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan penyakit yang sudah telanjur parah. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara mengobatinya bagi yang sudah telanjur sakit? Nanti ada 7 resep, 7 langkah sehat ala pengobatan holistik. Tapi sebelum masuk ke situ, kita buka, sesi tanya-jawab silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambung bapak sudah dipakai berapa lama? Lambung bapak sudah dipakai berapa lama? 50 tahun. Lama-lama tipis, Pak. Kalau makanannya itu yang dapat membuat iritasi lambung. Makanannya yang membuat iritasi lambung itu makanan yang terlalu keras. Bukan keras batu, enggak. Makan munyahnya enggak lama. Rasul sudah menganjurkan. Makan munyahnya 32 kali. Tapi kita makan kayak ular. 5 kali ditelen. Sehingga apa? Lambung kita bekerjanya ekstra, keras. Kebanyakan cabai, iritasi. Kebanyakan mungkin minum-minum soda dulu. Minum-minum dengan kadar gula yang tinggi. Membuat kerja dari lambung kita bermasalah. Lama-lama, yuk. Kayak mobil kita. Dipak, diporsir tiap hari. Buat jalan, yuk rusak. Gitu, Pak. Kalau dulu, dok, saya kalau dulu makan cabai enggak apa-apa. Dulu masih bagus. Udah 50 tahun dipakai. Nah, bagaimana caranya? Ya, rubah gaya hidup yang enggak bagus. Perbaiki lagi dengan cara apa? Ya, satu, makannya itu jangan berlebihan. Munyahnya yang benar. Jangan buru-buru. Dan salah satu penyebab gangguan di lambung, karena apa? Tekor enzimnya. Lambung menghasilkan tiga enzim. Nah, enzim ini, itu bisa didapkan dari buah. Makanya dianjurkan makan buah sebelum atau sesudah. Sebelum makan. Sudah dilakukan belum? Jadi kalau sakit, jangan buru-buru tanya obat. Dok, obatnya apa? Jangan buru-buru tanya obat. Mungkin penyebab sakit kita karena gaya hidup kita yang salah. Kan begitu. Benahi dulu gaya hidup yang salah. Baru dibantu dengan obat. Minum VCO juga bisa membuat lambung kita baik. Banyak kok obat-obat yang dapat membuat. Tapi kembali lagi, jangan berpikir instan. Jangan hanya terpaku dengan obat-obat dan obat. Masalah sakit pastinya dimulai karena masalah apa tadi? Gaya hidup yang salah. Gitu ya Pak?